Ratusan nelayan terdampak tumpahan kebocoran minyak di Desa Pantai Bakti Muara Gembong Kabupaten Bekasi rela antri berjam-jam hingga berdesakan dalam pembagian dana kompensasi. Sebagian nelayan bahkan telah menunggu lebih dari 4 jam, namun banyaknya nelayan yang berkelumun membuat petugas kewalahan dalam proses pembagian bantuan. Dari data Desa Pantai Bakti tercatat sedikitnya sebanyak 580 nelayan terdampak tumpahan minyak mendapatkan dana kompensasi dari Pertamina masing-masing sebesar 1,8 juta di gelombang pertama. Tumpahan kebocoran minyak yang menyebar di utara Laut Bekasi membuat hasil tangkapan berkurang akibat tercemar limbah. Selain bantuan langsung tunai, pihak Pertamina melalui aparat desa menjanjikan akan memberikan bantuan kesehatan kepada para nelayan dan warga terdampak kebocoran minyak di Laut Utara Bekasi. Jum berapa? 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 Antrian kompensasi apa sih Pak? Bisa dijelasin nggak? Masyarakat kompensasi tambah sama melayan. Melayan. Berarti dari antrian Bapak belum dipanggil-panggil ini? Belum. Di 10. Berarti masih nunggu atau gimana ini? Masih nunggu. Masih nunggu? Jauh sih. Dari mana Pak? Di pinggir laut sana. Terkena dampak dari Pertamina. Alhamdulillah kebetulan masyarakat kita yang kena dampak sekitar 585 orang dan yang mendapatkan, baru mendapatkan list dari beberapa bank dan tiga bank itu sekitar 485. Dan mudah-mudahan yang kekurangannya itu kami akan berduang supaya akan diberikan kompensasi juga. Seperti yang diketahui sebelumnya, ratusan melayan di dua desa kecamatan membuara gembong terdampak kebocoran tumpahan minyak milik Pertamina. Hasil tangkapan melayan bahkan menurun drastis setelah lautan tercemat limbah. Ammarullah, Badr TV, Bukasi.